Halo Eleks Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah mobil bekas yaitu adalah Ford Fiesta generasi pertama yang hadir di Indonesia. Mobil ini sebenarnya adalah Fiesta generasi ke-6 yang merupakan mobil yang memiliki satu basis dengan Mazda 2. Nah, seperti apa mobilnya dan hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Cara penampilan memang bisa dikatakan mobil ini sebenarnya ada kemiripan dengan Mazda 2. Itu dikarenakan memang mobil ini sharing platform dengan mobil tersebut. Namun, karena ini adalah Ford, sehingga dia membawa desain khas dari Ford sendiri yang di mana model desain bumpernya ini mirip dengan kakaknya yaitu adalah Ford Focus dengan grill di bagian atas ukuran kecil, logo Ford besar dan barulah grill di bagian bawah ini yang ukurannya lebih masif. Dan yang di samping kami ini adalah tipe tertinggi yaitu 1.6s di mana dia diberikan sedikit sentuhan chrome di bagian tengahnya ini dan juga di sekitar fog lights-nya. Dan model headlampnya sendiri ada kemiripan dengan Mazda 2 di bagian sini namun ke bagian belakangnya barulah berbeda dan dia mengusung teknologi multi reflektor belum dilengkapi dengan proyektor dan masih menggunakan buah lamp halogen biasa untuk lampu utama, lampu dim, maksud saya lampu jauh, dan juga lampu sen-nya. Begitu juga dengan fog lights-nya yang masih mengusung buah lamp halogen biasa. Saat lahir di tahun 2010 untuk pasar Indonesia, Ford memberikan banyak sekali varian pada mobil ini. Namun ada dua pilihan varian mesin yang bisa Anda pilih yaitu mesin 1.400 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 95 dk dengan torsi 128 Nm. Dan yang di samping kami ini adalah varian tertingginya yaitu 1.600 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 120 dk dengan torsi 152 Nm. Dan untuk mesin 1.400 cc sendiri ada dua pilihan transmisi yaitu transmisi otomatis konvensional 4 percepatan dan juga manual 5 percepatan. Namun untuk varian tertingginya ini dia memiliki transmisi yang lebih mutakhir yaitu adalah transmisi otomatis kopling ganda yang memiliki 6 percepatan. Dan untuk sistem pengeremannya sendiri dia sudah dilengkapi dengan ABS serta dia juga sudah dilengkapi dengan traction control yang namun tidak bisa dinonaktifkan. Dan secara penampilan di ruang mesin bisa dikatakan memang ruang mesinnya terlihat padat dan juga terlihat berserakan kabel-kabelnya namun dia sudah dilengkapi dengan perdam yang memiliki kualitas sangat baik. Sekarang kita berada di bagian samping dimana memang secara desain mobil ini juga terlihat kompak dan memang dia memiliki dimensi yang tidak sebesar dari beberapa rivalnya. Dimana di bagian samping ini dia memiliki desain yang terbilang banyak sekali garis-garisnya yang menurut saya mobil ini memiliki penampilan yang cantik di bagian sampingnya dan bahkan juga terlihat sporty itu dikarenakan spoiler di bagian belakangnya yang seolah-olah menyatu dengan bagian atap. Kemudian di bagian samping ini untuk tipe tertinggi dia dilengkapi dengan spion yang memiliki warna berbeda dengan bagian bodinya dimana spionnya ini adalah buru warna hitam solid dan pada saat Anda membuka kunci melalui remote otomatis spion ini akan membuka secara otomatis karena dia sudah dilengkapi dengan pelipatan secara elektrik dan pada saat Anda melakukan penguncian dia juga sudah akan melipat secara elektrik namun memang mobil ini belum dilengkapi dengan sistem keyless entry dan untuk disc brake sendiri ada di bagian depan dimana untuk pelaknya dia dilengkapi dengan pelak ukuran 16 inci dengan bodi yang sekecil ini bisa dikatakan penampilannya terlihat sangat keren sekali karena ukuran pelaknya yang terlihat lebih besar dan di bagian samping ini dia memiliki kaca dengan modelnya yang cukup banyak sehingga terlihat mobil ini seperti memiliki dimensi yang panjang dan sekarang kita berada di bagian belakang dimana desain dari Fiesta generasi pertama ini adalah bagian terfavorit saya karena penampilannya yang terlihat sangat sporty di sini mulai dari spoiler belakangnya yang dengan ukuran sangat besar yang membuat mobil ini terlihat sangat rendah di bagian belakang begitu juga dengan desain bumpernya yang terlihat sangat agresif karena seperti ala-ala memiliki diffuser dengan desain yang terlihat sangat sporty kemudian di bagian belakangnya ini dengan lampu yang berada di bagian atas membuat mobil ini juga terlihat sporty dengan desain yang menyamping seperti ini yang sebenarnya memang sedikit ada kemiripan dengan kakaknya yaitu Focus dan dia dilengkapi dengan lampu rem di bagian atas sini kemudian lampu belakangnya memang masih menggunakan buah lampu pijar biasa untuk lampu rem dan juga lampu senjanya begitu juga untuk lampu mundur dan juga lampu sennya dan dia juga sudah dilengkapi dengan fog lights untuk di bagian belakangnya serta sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan 3 sensor parkir di bagian belakang sekarang kita lihat ke bagian bagasinya ternyata memang walaupun mobil ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar tapi untuk bagasinya sendiri bisa dikatakan masih memadai tidak terlalu sempit dan cukup dalam di sini posisinya dan apabila Anda ingin menambah kapasitasnya jelas Anda bisa melipat jok baris kedua namun memang pada saat dilipat dia tidak bisa 100% rata lentainya sama persis seperti bagian bagasinya dan di sini di sisi kiri ada tempat penyimpanan untuk first kitnya kemudian juga segitiga pengaman memang tidak ada tempat penyimpanan tertutup begitu juga di bagian sebelah kanan serta di bagian bawahnya sendiri Anda mendapatkan sebuah ban serap yang namun memang tidak sama persis pelaknya dengan bagian yang menempel pada mobil ini jadi ukurannya pun juga sedikit lebih kecil namun bukan space saver di bagian bawah ini pun juga Anda tidak mendapatkan tempat penyimpanan untuk tool kit jadi memang benar-benar di bagian bagasinya sangat simpel sekali dan Anda bisa dimungkinkan untuk melepas covernya ini namun tidak ada tempat penyimpanannya di bagian mobil sehingga mungkin Anda harus meninggalkannya di dalam rumah nah sekarang kita berada di bagian kabin dari Ford Fiesta generasi awal di tanah air ini dimana memang sebenarnya dia menggunakan plastik untuk material di bagian dashboardnya namun kualitas plastiknya bisa dikatakan sangat solid di sini dengan motif di bagian dashboardnya sehingga membuat tampilan di bagian kabinnya ini tidak terlalu monoton ditambah lagi dengan sentuhan warna silver di bagian tengahnya ini dan memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem infotainment yang mana modelnya terintegrasi dengan sebuah layar monochrome di bagian tengah dengan warna merah seperti ini dimana sistem infotainmentnya ini banyak sekali konektivitasnya dia sudah dilengkapi dengan AUX kemudian juga sudah dilengkapi dengan USB yang mana dia juga sudah dilengkapi serta dengan bluetooth kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan CD radio sehingga untuk fitur entertainmentnya memang modelnya sudah sangat komplit namun tidak dimungkinkan untuk melakukan penggantian lanjut bagian bawah di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan panel AC yang sebenarnya masih full analog di sini tidak ada layar sama sekali jadi modelnya masih putar seluruhnya untuk pengaturan di sebelah sisi kiri adalah pengaturan untuk blower AC kemudian juga pengaturan arah angin kemudian di bagian tengahnya ini ada mode maxnya belum dilengkapi dengan fitur auto dan di sebelah kanan ini dia dilengkapi dengan pengatur untuk temperaturnya yang masih single zone dan di sini juga ada tombol untuk mengaktifkan defogger kaca belakang lanjut ke bagian instrument cluster dimana instrument clusternya modelnya masih konvensional biasa untuk penunjuk putaran mesin penunjuk speedometer dan juga penunjuk untuk tanki bahan bakarnya dan di bagian atas ada sebuah layar kecil yang juga fungsinya sebagai sebuah MID dimana menampilkan banyak sekali informasi mulai dari temperatur udara luar kemudian juga odometer, tripmeter kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata kemudian juga kecepatan rata-rata kemudian juga dia menunjukkan juga sisa bahan bakar yang ada itu bisa ditempuh dengan jarak yang seberapa jauh itu seluruhnya ditampilkan di sini kemudian di belakang lingkar kemudi di sisi sebelah kiri adalah fitur untuk menyalakan lampu sen lampu dim yang dimana dia juga di sini ada sebuah tombol untuk menjalankan posisi MID jadi untuk mengaktifkan MID-nya maksud saya untuk mengganti fitur-fitur yang ada pada layar MID bisa menggunakan tombol yang ada di sini serta apabila Anda menahan tombol yang di bagian sampingnya ini ini dia juga sudah dilengkapi dengan fitur voice command dimana pada saat mobil ini pertama kali keluar fitur inilah yang diandalkan pada sistem infotainmentnya oke lanjut di bagian kanan adalah pengaturan untuk wiper kaca depan wiper kaca belakang yang dilengkapi dengan pengaturan intermittent wipernya serta di bagian lingkar kemudi di sisi sebelah kiri sini adalah pengatur untuk sistem infotainmentnya oke untuk posisi mengembudinya sendiri pengaturannya sangat banyak Anda bisa mengatur ketinggiannya kemudian juga maju mundur dan pengaturan untuk sandarannya yang modelnya khas sekali mobil-mobil seperti Eropa ataupun Amerika dengan model diputar bukan tuas posisi duduknya sendiri terasa cukup membuat Anda merasa nyaman terasa rendah karena mobil ini sebagai sebuah hatchback yang memberikan kesan sporty kemudian untuk lingkar kemudinya sendiri pun dia sudah dilengkapi dengan tail steering namun belum telescoping di sisi sebelah kanan untuk pengaturan kaca spion menempel di bagian sisi sebelah handle pintu di mana pengaturannya untuk sisi sebelah kiri dan kanan dan juga pengaturan untuk pelipatannya yang dengan hanya menekan tombolnya di sini dan di bagian door trimnya ini ada tombol untuk power window keempat kacanya dan fitur auto hanya hadir di bagian pengemudi saja untuk tempat penyimpanannya sendiri cukup banyak di sini di bagian tengah ada tempat penyimpanan terbuka laci dengan ukuran yang cukup besar kemudian juga Anda mendapatkan door pocket yang cukup panjang di bagian sebelah kanan ini ada sebuah tempat koinnya yang dengan ukuran yang juga cukup besar dan di bagian atas ada sebuah net yang bisa dimungkinkan untuk menyimpan e-money Anda kemudian Anda juga mendapatkan net di bagian sisi samping yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar kemudian ada dua buah cup holder di bagian tengah dan bisa dimungkinkan untuk meletakkan tiga buah tempat minum bahkan dan di belakangnya ada sebuah tempat penyimpanan terbuka di sini pun juga ada tempat penyimpanan lagi kecil di mana di sini ada slot untuk USB dan juga AUX serta soket 12V oh iya di bagian sebelah kanan ini adalah pengaturan untuk menyalakan lampu utama dan juga ada tombol untuk menyalakan fog lamp di bagian depan serta di bagian belakang sedangkan di bagian atas dia dilengkapi dengan cermin namun tidak ada lampunya tapi Anda mendapatkan masing-masing reading light dan juga ada lampu utamanya untuk menerangkan kabin oke sekarang kita pindah ke bagian belakang nah sekarang di bagian belakang dari Fiesta ini memang sebenarnya di dalam kabinnya terasa tidak seluas beberapa rivalnya Anda bisa lihat ini adalah posisi mengemudi saya namun memang sebenarnya ada beberapa desain di bagian kursinya yang membuat Anda bisa mendapatkan light room begitu juga untuk head roomnya yang ternyata walaupun model mobilnya ini ke bagian belakangnya yang semakin melandai di bagian head roomnya sendiri Anda masih mendapatkan 5 jari dengan postur badan saya yang hanya 165 cm tapi memang pada saat duduk di bagian belakang belakang ini rasanya terasa duduk lebih rendah dengan atap bagian di bagian atasnya ini yang terlihat mendominasi ketimbang kacanya yang ukurannya tidak terlalu besar sehingga akan sedikit mengganggu Anda apabila Anda mengalami claustrophobia jok di bagian depan dengan headrest yang cukup tinggi ini juga membuat pandangan ke bagian depan agak terhalang dan membuat Anda harus sedikit menoleh untuk bisa leluasa melihat ke bagian depannya dan di bagian belakang ini sebenarnya kualitas materialnya berbeda dengan bagian depan karena sebenarnya di bagian depan di bagian door trimnya Anda mendapatkan sebuah bahan fabric yang sama persis dengan bagian joknya yang mirip-mirip dengan bagian jok tidak sama persis maksud saya namun untuk di bagian belakang ini seluruh kualitas materialnya plastik yang sama juga dengan bagian depan apabila di bagian depan di bagian bawahnya ada sedikit bahan fabric namun di bagian belakang ini seluruhnya material plastik dan tidak ada sentuhan warna silver seperti handle di bagian door trimnya lanjut di bagian belakang lagi dan di bagian belakang ini sebenarnya penyangga pahanya tidak terlalu sempurna menurut saya tidak menyangga dengan sempurna namun Anda mendapatkan kaki yang bisa dimasukkan ke bagian bawah jok baris pertama sehingga membuat Anda sedikit merasa nyaman duduk di bagian belakangnya ini namun untuk sudut kemirikan sandaran mobil ini bisa dikatakan posisinya tidak terlalu rebah alias terasa tegap di sini dan mungkin akan membuat Anda merasa tidak terlalu nyaman duduk di bagian belakang ini dan di bagian belakang sayangnya Anda tidak mendapatkan handrest di bagian atas ini serta di bagian tengah juga tidak didapatkan sebuah armrest namun Anda mendapatkan seatbelt 2 titik untuk penumpang di bagian tengah dan seatbelt 3 titik untuk penumpang di bagian sisi kanan maupun sisi kiri dan untuk tempat penyimpanan Anda mendapatkan back seat pocket serta Anda membapatkan tempat penyimpanan di bagian dari konsol tengah ini yang sharing dengan kabin baris pertama kemudian saya lupa menjelaskan bahwa mobil ini dilengkapi dengan sistem keselamatan yaitu airbag di bagian penumpang serta di bagian pengemudi dan seatbelt di bagian depan ini juga Anda bisa diatur untuk ketinggiannya agar menyesuaikan dengan postur badan Anda jadi begitulah hasil review kami mengenai mobil ini dan hal apa saja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini hal yang harus Anda perhatikan pertama kali adalah di bagian transmisi khususnya untuk varian 1600cc memang dia memiliki teknologi yang mutakhir yaitu kopling ganda untuk transmisi otomatisnya namun ternyata banyak sekali masalah yang timbul dari teknologi tersebut dimulai dari endut-endutan pada saat Anda membawa jalan mobil ini yang lama-kelamaan mobil ini mulai tidak mau melaju bahkan pada saat Anda sudah memasukkan ke posisi D mobil ini masih tetap diam di tempat walaupun Anda sudah menginjak pedal gas itu dimulai dikarenakan adalah kerusakan di bagian transmisinya yang mulai merembet ke bagian komputernya yang disebut sebagai TCM di mana akhirnya pun juga merusak di bagian internal dari transmisinya dan otomatis untuk penggantiannya memakan biaya yang sangat besar sekali sehingga Anda harus melakukan pengecekan lebih teliti dengan melakukan test drive saat ingin membeli mobil ini nah setelah membahas hal yang harus Anda ketahui mungkin sebaiknya Anda bisa menggunakan jasa autospektor untuk mengetahui lebih detail mobil yang telah Anda inginkan dengan mengklik link yang sudah kami berikan di kolom deskripsi dan sekarang kita akan bahas pajaknya di mana Ford Fiesta ini dengan lansiran tahun 2010 untuk tipe tertingginya 1600 ccs adalah 2,4 jutaan per tahunnya dan lebih mahal apabila tahunnya lebih muda dan untuk harganya sendiri kebetulan unit yang di samping kami ini dengan kondisi odometer mencapai 105 ribu dijual dengan harga 89 juta yang bisa Anda negosiasikan jadi begitulah hasil review kami mengenai Ford Fiesta generasi pertama ini jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel Alex Indonesia main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil impian Anda serta follow Instagram kami di atolx.auto terima kasih telah menonton video ini tunggu video kami selanjutnya mau beli mobil impian buat kamu yang gak ngerti teknis kendaraan sekarang caranya gampang kunjungi website layanan inspeksi mobil OLX dan isi formulirnya lalu call center kami akan menelpon kamu untuk mengkonfirmasi soal data dan mobil yang akan kamu beli tim inspeksi kami akan memeriksa kondisi mobil impian kamu secara menyeluruh mulai dari mesin eksterior mobil sampai ke interior mobil proses inspeksi dilakukan di lebih dari 150 titik kendaraan kami akan memberikan laporan hasil inspeksi maksimal 1x24 jam kamu bisa mendapatkan laporan kondisi mobil secara menyeluruh serta garansi mesin selama 30 hari yuk inspeksi mobil sebelum membeli beli mobil bekas tanpa was-was hanya di OLX pusatnya mobil terima kasih telah menonton